Intro Si sumbunya kita lipat Kita lipat didasarkan Itu harus tepat sih Kalau teman-teman media yang terlalu basah Halo sobat kebun Gimana kabar kalian hari ini Semoga baik-baik aja ya Nah sejak aku posting real di instagram Tentang menanam di botol bekas kemarin Banyak banget yang DM Waduh diberondong aku dengan pertanyaan-pertanyaan Nah di video kali ini Aku mau jelasin mulai dari awal Proses pembuatan Botol bekas ini Pemanfaatan botol bekas ini Untuk kita menanam secara vertikal Jadi simak videonya Sampai selesai ya Selamat pagi Hari ini gue lagi mau bersihin ini Kita lagi dapet ini botol-botol bekas Kita manfaatin dari tetangga sebelah yang Punya UKM Keripik tempe gitu Dan sayang kan bungkusnya kalau dibuang ini Karena ini Botolnya tebel banget Ini kita bisa manfaatin untuk hidroponik sederhana Yuk kita buat Nah karena ini botol minyak Jadi harus dibersihin dulu dari sisa-sisa minyaknya Kita mau cuci satu-satu botol ini Terus setelah bersih nanti Renanannya akan dicet Supaya tidak masuk sinar matahari ke dalam Dan tidak timbul lumut di air nutrisi yang kita pakai Kita bersihin dulu Jadi pertama-tama adalah Kita buang dulu Ini Banyak banget guys Kita buang dulu ininya Labelnya Supaya dia bersih Kita buang labelnya Kita buangin Kita memulai mencuci Semuanya aja Satu persatu Kita siapin dulu sabunnya Sabunnya ini harus agak sedikit banyak ya Karena minyaknya masih banyak-banyak Kita bersihin dulu semua Sekurang ini Kita bentuk aja Nah Kita potong kayak gini Nanti dia akan seperti ini Nah ini nanti jadinya Jadi di bawah nanti ini air nutrisi Terus kita kasih sumbu disini Disini media tanam untuk si cabai Atau Apapun lah Tumpuan apapun Sebenarnya kalau teman-teman tidak pakai hidroponik Juga pakai Pake Tanam organik juga bisa Di bawahnya kasih air Supaya Ada sistem kapilaritas Untuk menaikkan si air Ketika sumbunya kering Dikasih sumbu Ketika sumbunya kering Dia akan Menaikkan si air Yang ada di tandon di bawah Nah ini yang udah jadi Ini yang udah jadi teman-teman Ini di bawahnya Iya Di bawahnya ini air Bisa jadi air nutrisi Atau air Air biasa Untuk pertumbuhan si cabai ini Benih cabai Ini cabai rawit Yang saya tanam disini Dengan Dengan dua kain flanel ini Nah ini akan menaikkan si air Yang ada di bawah ke dalam Disini Nah kalau tidak kita cat Biasanya ini akan cepat lumutan Akan cepat lumutan Nah sementara Biar tidak lumutan Biasanya saya cat Terus disini jangan lupa Dikasih lubang Disini Dikasih lubang Untuk keluar si air Dan airnya Kalau misalnya hujan Airnya gak ngembeng Sampai ke atas Jadi Disini kasih lubang Supaya Keluar dan Akarnya gak busuk Biasanya kayak gitu Dan disini Jika kasih lubang Ini saya kasih lubang Supaya Akarnya juga Bisa bernafas Nah Ini dari botol bekas Kita bisa manfaatin Untuk Bercocok tanam Nah kalau udah dibuka Biasanya lebih gampang Nyuci bagian dalamnya Selamat pagi teman-teman Setelah kemarin seharian Gue nyuci ini Semua botol-botol Minyak ini Agak ribet Mau nyucinya Karena di dalamnya Sampai minyak-minyak semua Ini juga minyak-minyak semua Karena belkas Botol minyak goreng Akhirnya seharian Gue nyuci Ini kemarin 2 karung ya Saya yang bawa Terus ternyata Ditambahin lagi Sama 1 karung Sama tetangga Jadi ini ada 3 karung Dan sekarang sudah bersih Teman-teman bisa lihat Ini bersih Label ini sudah saya buang Setelah proses ini Biasanya Saya ngecat dulu Ngecat Tujuannya ngecat adalah Supaya Ini kan bening ya Bening itu Kalau kita dalamnya Nanti ada air Atau air nutrisi Itu ketika Kena sinar matahari Dia akan cepat Kali berlumut Nah ketika berlumut Itu penyerapan nutrisi Itu keatasnya Agak susah Jadi harus kita cat dulu Warna yang gelap Bisa warna hitam Atau warna Aku pilihnya warna hijau Kita masukkan sini Terus kita cat dulu Nah Begini kita cat Bisa pakai pilok Bisa pakai cat manual Kayak gini ya Kalau saya coba Pakai cat manual aja Boleh tarik Tidak Boleh tarik Tidak Tak Tidak Hai Nah setelah dicet itu bentukannya seperti ini nah tinggal kita potong aja sesuai keinginan kita kalau saya sih ininya agak-agak gede ya dipotong gitu muter bisa dengan cutter atau besar dengan gunting nanti akan jadi dua bagian seperti ini yang di bawah itu untuk tanda nutrisi yang di atas untuk media tanam dan si tanaman yang kita mau tanam terus nanti diletakkan gini terus biasanya dikasih di saya kasih sumbu disini supaya dia ada sistem kapilaritas dari bawah menuju ke atas nah kesalahan yang yang biasanya teman-teman lakukan adalah nyari sumbunya bukan yang kain menyerap airnya dengan baik gitu kalau bisa pakai kain planel atau sumbu kompor setelah dipotong jadi dua ini biasanya saya bolongin dengan solder dengan solder ini solder saya beli berapa Rp15.000 kalau nggak salah tinggal dibolongin nanti colokin setelah panas tinggal dibolongin nah ini saya bolongin disini supaya sebagai lubang overflow ketika ada air hujan datang itu nggak banjir disininya jadi ada airnya tetap keluar terus yang di tempat media tanam juga saya lubangin ada beberapa lubang disini ada beberapa lubang nah gunanya adalah untuk bernafasi akar untuk bernafasi akar jadi ketika kita menyiram ke sini atau nanti pertumbuhan akarnya di dalam media tanamnya supaya bisa lebih bagus lagi gitu nanti setelah ini saya coba praktekin bagaimana cara menanam disini ya supaya kita bisa menanam jadinya seperti ini nanti keren kan jadi dari botol bekas yang kemarin buluk itu bekas minyak ini 2 liter ya bekas minyak 2 liter dan botolnya lebih bagus daripada botol air mineral gitu ya lebih tebel sih menurut gua dan ketika dipotong itu dia nggak oklaka klik apa namanya jadi ketika saya potong di ruas di bawah yang cegundukan ini tuh langsung kayak emang plus gitu kelek nah kayak gini-gini juga nggak nggak goyang jadi nanti buat kekuatan si ini dan untuk nanam disininya jadi kalau temen-temen tadi nggak mau ngecat itu bisa pakai ini tadi ya pakai ini dibungkus dibungkus pakai plastik yang menutup lah semuanya menutup terus disolasi disolasi pakai ini nggak perlu aku praktekin ya jadi kayak gitulah kira-kira sistemnya jadi dibungkus disolasi terus nanti dia akan sama aja kok kan sama aja seperti yang kita cat oke itu aku mulai mau menanam pakai sarung tangan dulu karena mau ngobok-ngobok dari si media tanam oke mari kita mulai menanam jadi pertama-tama pas kalian harus pasang ini dulu si kain flanelnya ini ini kalian kalian pasang ke sini masukin ke lubang ini sampai dia keluar saya masukin ke sini sampai dia keluar fungsinya adalah seperti tadi untuk membuat sistem kapilaritas Nah setelah ini kerasa dirasa sampai menyentuh dasar kalian pasin dulu nah kira-kira sudah nyentuh dasar sudah lumayan ya segini oke sisanya ini kita pegang di sini kita pegang di sini sambil kita tutup ya karena kita mau ngisi media tanam kita isi dulu media tanamnya setengah dulu sebelum kita masukin bibitnya pastikan si sumbunya ini tetap di atas ya karena nanti akan disentuhkan dengan si akar dari si tomatnya Oke setelah kita isi setengah sekitar sini si sumbunya kita lipat kita lipat didasarkan terus nanti di sini akan kita atasnya akan kita tempelkan ke akar si tomat ini jadi akarnya itu akan nempel di sumbu yang kita buat tadi tuh taruh sini aja nah ini ketika kita sudah padatkan dia nggak akan jatuh ke bawah teman-teman dia nggak akan jatuh lewat sini jadi aman ketika sudah kita padatkan di bagian bawah kita masukin kita masukin terus kita tambah media tanam sampai penuh nah kan kotor kan nggak pakai nggak pakai ini pada jatuh-jatuh kemeja oke ini sambil diteken-teken nggak apa-apa ya supaya dia padat karena si tomatnya sudah berakar jadi aman nah seperti ini oke sudah tinggal teman-teman rapiin dan siram sedikit sama kita isi bagian bawahnya tadi nah udah terus ini bisa buat tanam apa aja mas ini bisa buat semua ya asal dia batangnya nggak terlalu gede kayak pisang itu nggak bisa lah ya kalau pisang buat nanam radis bit bisa buat nanam sawi-sawian bisa bayam kangkung bisa buat nanam cabe bisa buat nanam tanaman hias bisa nah akarnya nggak busuk mas selama ini sih nggak pernah busuk akar ya saya ngalamin karena si kain flanel itu hanya menyebabkan medianya lembab tidak basah jadi kebutuhan dari si tanaman ini terserah dia dia mau menyerapnya seberapa banyak itu dipenuhi sama si kain flanel itu makanya pemilihan kain flanel atau itu harus tepat sih kalau teman-teman median terlalu basah gara-gara si airnya terlalu banyak nyerap air ya apa sih sumbunya terlalu banyak nyerap air ya nanti dia akan busuk akar juga selama ini aku pakai flanel sih nggak masalah aman itu ini sudah nah teman-teman bisa cat sesuai dengan warna kesukaan ya ini bisa juga warna hijau seperti ini 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 juga sama ini pakai pakai kain flanel nah tinggal diisi airnya tinggal diisi airnya di sini supaya teman-teman tidak nyiram tiap hari dan ketika kita tidak menyiram di sini kita nyiramnya di sini aja ya jadi otomatis akar juga akan nggak busuk gitu loh gitu gitu teman-teman tutorial singkat menanam nah ini bisa bisa ditempatkan di rak-rak seperti di dinding atau digantung dimanapun juga bisa tergantung nanti teman-teman teman-teman sukanya seperti apa oke itu dulu eh tutorial singkat menanam di di botol bekas like komen dan subscribe kalau kira-kira video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya karena teman-teman akan dapat notifikasi ketika saya upload video baru terima kasih selamat berkebun semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang maesah dan sehat-sehat selalu amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berkebun ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting